Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan anda, Edi Purwanto Satria Naga Baiklah, kali ini saya dengan teman-teman dari Madura United, Madura United itu maksudnya kabupaten apa saja? Kabupaten Sumeneb dan Pamekasan, ya yang gabung, ada tiga, Sumeneb, Pamekasan dan Sampang Bangkalan ada PD? Oh ya Bangkalan Berarti ini ada empat, yang termasuk dalam Corwheel 7, Corwheel Madura itu ada empat Satu dari Bangkalan, ujung barat, kemudian ke Sampang, terus ke Pamekasan dan Sumeneb Dan kali ini kita PD punya acara ya, acara besar yang disebut dengan Sirprof Sirprof apa Sirda? Sirda, Sirprof Sirda Sir, 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 Sirkuit Pelajar, apa yang disingkatan anda? Ini nomor apa? Drifinal Sirda, siapa yang ngomong? Karena ini, apa, sirkuit ini dilaksanakan untuk menuju Pobda, jadi sebutannya Sirda, sirkuit daerah Sirkuit daerah khusus Prisai Diri, jadi ini nomor Antar perguruan, antar Prisai Diri saja Antar Prisai Diri untuk menentukan tim yang terbaik dari Prisai Diri, yang selebihnya diseleksi dulu di tiap Corwheel ya Jadi Jawa Timur itu dibagi jadi beberapa Corwheel, kemudian yang lulus terbaik di Corwheel itu akan di Grand Final yang sekarang ini ya Di Grand Final yang sekarang ini Dan Alhamdulillah katanya ini Corwheel 7, ini juara umum 3 ya Juara umum 3, apa saja sih? Juara 1 Tunggal Putra, juara 1 Tunggal Putri, juara 2 Serang Hindar, kelas A, juara 1 Serang Hindar Putra kelas A, yang A yang Perak Putrinya Yang B, dapet juara 2 Perak di Serang Hindar B, terus kita bergu dapet Perak, ya itu Ya itu, ya itu Ya tandingnya, tandingnya D, 1 juara 1 sama Putri kelas D Berapa emas, berapa perak, berapa perunggu? Tiga emas, tiga emas, tiga perak, dan satu perunggu Kayaknya selain dapat itu, juga dapat apa? Kontingenter apa? Oh, supporter terseborit Aduh, paling rame Suaranya habis Suaranya habis Ini aja sekarang rame Dan uniknya lagi, Orwil 7 maksudnya, yang tadi dari 4 kabupaten Namun yang dari tim sekarang masih ada beberapa ya Itu kita pertama Apa, juara umum tiga Banyak yang didapat dari perolehan mendari Selain itu juga, supporter ter-termpongin Dan unik lagi Wasit Ju Dari-dari Andurah juga gelanggang satu dan gelanggang dua itu sama-sama dari lumayan sekarang Madura ya bisa juara umum tiga mentah nah apa sih motivasinya ini yang bisa kalian bisa juara bisa ke juara umum tiga lah korwil tujuh ini apa resepnya rahasianya siapa yang menguang latihannya seperti apa perjuangannya seperti apa gitu yang memotivasi satu pasti orang tua dulu karena kita latihan ikut silat untuk bangangin mereka yang kedua adalah pelatih kita latihan kita capek kita mandangnya ya pelatih lebih capek gitu pasti karena mereka yang meracik kita kan kita tinggal melaksanakan saja jadi kami berjuang disini atas nama korwil untuk meng-appreciate kepada pelatih juga gitu dan korwil menunjukkan bahwa Madura ini bukan bukan korwil sembarangan jadi Madura bisa gitu cara latihannya itu juga agak-agak gimana ya hampir waktu itu sempat berantem cuma gara-gara beda gerak hampir berantem sempat musuhan gara-gara beda gerak itu salah paham gitu tapi akhirnya ya Alhamdulillah sekarang dapat juara dua untuk pertama kali tampil klasik memang itu beda pendapat itu memang klasik tapi intinya kalian bisa menyatukan itu dan akhirnya bisa bisa juara itu yang terpenting Terima kasih kepada orang tua kita ya sudah mendoakan dan memotivasi lah karena Kak Kalian motivasi kami gitu yang kedua untuk pelatih kami boleh disebutkan satu-satu Oh ya ada Mas Nawir terutama yang menjadi ya motivasi 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 motivator terbaik lah intinya yang kedua untuk Kak Nurzaki Nasari meskipun beliau sudah punya anak punya ngomongan masih ya masih semangat melatih kami dan meskipun anaknya itu dibawa untuk melatih kami salut untuk Pak Kina makasih banyak nah terus untuk masih gas yang meskipun jauh dari Lampung tetap mengontrol kita dari sana lewat via daring WhatsApp video call dan Zoom gitu terus ini harapan ke depan ini kan sudah juara nih ya tapi kalau nggak ke depan nggak dilanjutkan itu kan percuma-percuma saja nah intinya apa harapan ke depan target tertinggi yang ingin kalian capai apakah juara si game juara dunia di mana aku tahu apa kita kan juga ini sekarang di pusat Cup Nah jadi target terdepan kita mungkin harus juara Porprof juara Porprof dan persiapan untuk circuit lagi Desember jadi juara dunia lah jadinya siap Oh katanya cita-cita tertingginya adalah juara dunia juara dunia di nomor apa ini tunggal gendar ku atau fighter kalau saya mau di fighter sebenarnya karena saya fighter cuman sekarang turun regu kan kelasnya juga bisa saya paling tua di sini jadi harus mereka meng-cover saya ya semangat adik-adikku tetap juara regu di pengen cita-citanya juara gue emang dari dulu pengennya regu Alhamdulillah sekarang bisa turun regu kalau ini kalau ini kalau nggak ngomong gudang ini kamu pengen apa tunggal gendarku moge groggy karena jadi supporter terbaik akhirnya dia groggy suaranya hilang suaranya diambil Eh sudah ya sampai ketemu selanjutnya semoga-moga termotivasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih telah menonton!